Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students of TBIB, English Department, Winima Monjol Padang. Today, we will have our second meeting for intermediate reading class, intermediate reading skills with me, Mr. Syahid. Bersama saya, Mr. Syahid. Kita sekarang ini sudah masuk pertemuan kedua di mata kuliah intermediate reading skill. Di meeting kedua ini, kita akan membahas tentang academic reading, terutama memahami definition, kemudian claim, dan opinion. Oke, tanpa lama-lama karena waktu kita terbatas, jadi saya langsung presentasikan slide-nya. Nanti kasih tahu ya kalau seandainya slide-nya enggak berubah atau slide-nya enggak tampil, please let me know ya. Oke, ini. Apakah slide-nya bisa dilihat? Belum, Mr. No. Oh, belum. Oke, sudah bisa? Sudah, Mr. Syahid. Sudah, oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Oke, mata kuliah kita disebut dengan mata kuliah intermediate reading skills, yaitu mata kuliah yang berfokus kepada skill reading, intermediate reading. Seperti ikon gambar ini yang saya pilih, ini dari internet. Ini dia menulis sesuatu, tapi berdasarkan buku yang dia baca. Lalu, di pikirannya ada lampu-lampu ini sebenarnya maknanya adalah ide, ideas, ya. Thinking. Ini yang membedakan kita dengan animals. Manusia memiliki akal pikiran, ya. Nah, baik. Intermediate reading skills, yang sekarang ini kita masuk ke topik kedua. Topiknya berkaitan dengan academic reading, understanding, definition, claim, opinion. Mr. Maaf, Mr. Ya, kenapa? Saya nggak bisa, Mr. melihatnya, Mr. Nggak bisa. Ini, you lihatnya pakai apa ini? Pakai tape atau apa? Tape memang, Mr. Oke, coba kita pakai yang ini. Kalau ini bisa dilihat? Nggak, Mr. Cuma wajah Mr. yang nampak, Mr. Oh, wajah saya saja nampak? Iya, saya. Oke, baik-baik. Saya coba. Nih. Oke. Kalau ini bisa dilihat sekarang? Belum juga, Mr. Belum juga. Oke, kita coba. Saya stop sharing dulu. Yang lainnya bisa melihat nggak? Bisa, mas. Bisa, mas. Bisa, mas. Bisa, mas. Bisa, benar. Bisa. Oh, yang nggak bisa tadi siapa? Bebrianto. 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 Oh, sebetulnya. Bebrianto. Bebrianto. Oke. Mungkin belum di ini. Mister, mungkin dia nggak nge-pin yang search-pin-nya. Oh, ini? Ini bisa ini? Berarti yang bisa ya? Bisa. Mungkin dia nggak nge-pin wajah nanti, sir. Oh, yang harus di-pin itu jangan yang wajah saya, pin yang presentasi-presentasi Anda gitu. Yang presentasi saya lihat. Coba lihat. Ada tuh pilihannya kalau di HP. Kalau Nila sama Aninda bisa ngelihat? Bisa, mister. Bisa, bisa. Bisa dilihat, mister. Bisa, mister. Oke. Berarti kita lanjut tadi. Gimana nanti kalau perbiasa bisa coba di-pin yang presentasi saya itu ya. Pilihannya kan ada tuh berapa. Oke, ya. Oke, kita bisa lanjut. Baik, baik. Berarti kita masuk ke slide kedua, yang ini. Nah, ini. Oke, ini. Oke, baik. Kita slide kedua. Ini kita fokusnya sekarang memahami apa itu definition, claim, dan opinion. Kita masuk kelas kedua. Starting points. Ini mengenai reading. Apakah bisa dilihat tulisannya yang reading ini? Bisa, mister. Bisa, mister. Oke. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat, menurut Kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary, konsep dari reading ini didefinisikan sebagai the action of a person who reads. Ini definisi dari reading. Ini kan kalau di bahasa Indonesia artinya adalah membaca. Namun, di Kamus Oxford, kata reading ini terkategori ke dalam uncountable noun. Jadi, kalau ada simbol U seperti ini, berarti dia uncountable noun. Ini artinya the action of a person who reads. Tindakan seseorang yang membaca. Kemudian, books, et cetera, intended to help somebody reading. Ini definisi dari reading. Jadi, buku-buku dan lain-lain yang di intended ini maksudnya yang ditujukan untuk membantu seseorang membaca. Nah, maksudnya ini didefinisikan sebagai kata dari reading. Yang kedua, countable noun. A way in which something is interpreted or understood. Ini definisi dari reading juga dari Kamus Oxford. Ini didefinisikan sebagai cara in which something, sesuatu itu diinterpretasi atau di understood, dipahami. Sekarang saya tanya, menurut kalian interpreted, understood ini perbedaannya apa? Atau belum pernah dengar sama sekali? Belum, mister. Belum, ya? Belum, mister. Jadi, interpreted or understood. Nah, jadi interpreted ini dari kata dasarnya adalah interpret, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata interpretasi atau pemaknaan. Sementara kata understood, bahasa Indonesia-nya atau bahasa dasarnya adalah understand, yang kemudian berkembang. Jadi, serap ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemahaman, understood. Nah, karena ini posisinya sebagai kata ketiga, ini menjadi diinterpretasi atau dipahami. Nah, kita lanjutkan. Itu, kalian terdengar ya suara-suara dari luar itu, please, just ignore it. Terdengar ya? Terdengar ya? Iya, terdengar. Terdengar. Terdengar, oke, ya? Ya, mohon dipahami ya, karena ini situasi COVID-19. Oke. Ini reading, reading according to Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Nah, pertama, the skill or activity of getting information from books. Nah, ini definisi kamus dari Cambridge. A skill atau aktivitas dari mendapatkan informasi dari buku. Ini menurut definisi Cambridge, khusus kata reading. Kita lanjutkan. Countable, dalam bentuk kata benda yang bisa dihitung, artinya the way in which you understand something. Cara kita memahami sesuatu, ini disebut dengan reading. Oke, jadi makna atau arti dari kata reading berarti cara kita di dalam mendapatkan informasi dari buku. Ini menurut Cambridge. Kemudian, kita lihat kata akademik. Tadi kan di awal saya bilang, kita akan membahas tentang akademik reading. Jadi, kita dudukkan dulu konsep akademik reading itu apa. Kata akademik menurut Kamus Oxford adalah, ini sebentar ada yang mau rujuin. You're by, you're by, you're by. Oke. Oh, kalau saya pindah-pindah begitu hilang lagi ya presentasinya. Ya. Enggak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. According to Oxford Advanced Learners Dictionary, kata akademik ini pertama berfungsi sebagai kata atributif. Contohnya, ini ya, di sini. Of education in schools, universities, etc. For example, the total time within a year when teaching is done. Jadi, kata akademik dalam bahasa Inggris diartikan sebagai pendidikan di sekolah, universitas, dan lain-lain. Jadi, proses dalam satu semester atau satu tahun, makanya ada istilah tahun akademik. Kalau misalnya, enggak ada tahun akademik, berarti disebut tahun kalender atau tahun masehi. Nah, yang kedua, kata akademik artinya juga involving a greater amount of reading and study than technical or practical work. Ketika nanti you mendengar kata akademik, berarti adalah kegiatan yang melibatkan a greater, great. Great ini kan besar banyak ya. Jadi, kalau ada greater, komparatif degree, greater amount of reading, berarti ini kegiatan membaca yang sangat banyak dan juga proses belajar dibandingkan teknis atau praktis. Jadi, kalau nanti orang bertanya sama kalian, apa itu akademik? Akademik berarti proses kegiatan yang melibatkan proses mencari informasi dari membaca dan juga studi, belajar secara demikian. Jadi, kalau misalnya ditanya, apakah belajar menjahit itu termasuk akademik? Jawabannya adalah tidak, karena dia tidak melibatkan kegiatan membaca. Dan menjahit tidak membutuhkan nalar berpikir, dia ketampilan. Makanya itu tergolong kepada practical work, practical practice, dan juga teknis. Kemudian yang kedua, akademik. Akademik ini dari kata benda. A teacher at a university or college. Jadi, yang disebut dengan akademik ini guru di sebuah universitas atau juga sekolah tinggi. Jadi, kata akademik bisa atributif, bisa juga menurut kamus Oxford. Sekarang kita lihat menurut Cambridge. Menurut Cambridge, kata akademik bisa dilihat dari segi adjektif. Nah, adjektifnya artinya adalah Relating to schools, colleges, and universities are connected with studying and thinking, not with practical practice. Nah, definisi ini saya lebih setuju, lebih akurat tentang akademik. Akademik itu berkaitan dengan sekolah-sekolah, colleges atau institut atau sekolah tinggi, dan universitas. Atau berkaitan dengan studying, studying itu pasti melibatkan membaca, menulis, kemudian diskusi, itu studying. Dan juga thinking, berpikir. Apakah sama menghafal dengan berpikir? Apa yang Anda pikirkan? Beda, misalnya. Beda, ya. So, different. Kalau menghafal, menghafal itu sama dengan kita, mana contohnya? Brownie. Oke. Ini, misalnya. Ini, ini ada botol minyak ya. Nah, ini ada yang mau lagi gabung, baru masuk. Oke. Nah, ini, contoh, ini minyak Herba Sinergi. Bukan promosi ya, saya bukan anggota ini. Nah, kalau hafalan, menghafal itu proses memasukkan ini ke sini. Ini dihafal. Hafal, hafal terus. Jadi, kalau di, karena dia udah menetap di sini, dikeluarkan pun, dia akan setakat. Dia harus dihafal terus, ulang-ulang terus. Itu sifatnya hafalan. Tapi kalau thinking, thinking tidak. Thinking itu sama dengan kita mengambil tebuk. Tebu? Do you know tebu? Yes, I know. I know. Tebu itu bukan buah. Kayaknya tebu bukan buah kan? Kita nggak bisa bilang buah tebu. Nggak bisa ya? Batang. Batang tebu. Batang tebu ya. Jadi, batang tebu itu kalau misalnya you pergi ke pasar, mau beli air tebu, gimana? Pasti dibuka kulitnya, dipotong, nggak langsung diperas. Buka kulitnya dulu. Lalu dipotong-potong berdasarkan ruasnya, lalu per kecil-kecil itu dimasukkan ke alat irinya ya, alat perasnya. Nah, itulah yang disebut dengan thinking. Jadi, thinking atau berpikir itu membutuhkan cara kita, otak kita dalam menganalisa informasi, dalam membaca sebuah pelajaran, dan dalam memahami maksud yang disampaikan oleh guru atau dosen. Serta kita terapkan dalam perubahan sehari-hari. Itu dalam proses thinking. Bukan dengan practical skills. Jadi, kalau misalnya nanti, misalnya ada yang pelajar, misalnya ikut-ikut training, training pergi kerja ke luar negeri, itu bukan akademik. Itu practical learning namanya. Kata akademik juga berkaitan secara adjektif, artinya based on ideas and theories and not related to practical effects in real life. Nah, ini artinya berdasarkan ide dan teori. Ide dan teori ini bisa berkaitan dengan... Ide dan teori ini, ini sifatnya abstrak atau tidak jelas ya. Ide, what is your idea? Nah, ya, ini ide. Dan teori-teori juga ini sifatnya abstrak. Tapi ini yang bisa merangkum dari fenomena yang terjadi di sekitar kita. Bisa menghasilkan teori. Tapi tidak berkaitan dengan practical effects di dalam kehidupan nyata. Itu yang disebut dengan akademik. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang dari dua kata itu, reading dan akademik, sekarang kita gabung. Menjadi akademik reading. Ayo, siapa? Silahkan siapa yang mau baca ini tulisannya. Reading dan itu, mister? Boleh, boleh. Akademik reading, silahkan baca. Akademik reading, silahkan. Ya. Ini, yang pertama, yang pertama ini. Ya. Ya, silahkan baca kalimat pertama itu. You are here. Yang starting point. Apakah bisa dilihat ini tulisannya? Starting point. Akademik reading. Bisa. Silahkan baca. Bisa. Oke. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya siapa. Nama saya, Salini. Name 2014-05-0046. Akademik reading is the act of reading text akademikal that involves the ability of critical thinking. Oke, good. Jadi, academic reading is the act of reading text. Ini, tindakan dari membaca teks secara akademik yang melibatkan kemampuan dari critical thinking. Berfikir kritis. Ini maksud atau arti dari critical thinking. Kalau thinking saja mungkin semua orang bisa. Tapi kalau critical thinking, ini membutuhkan semacam latihan dan juga tuntunan atau training. Berfikir kritis. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. According to Cambridge Advanced Learner's Dictionary, sekarang kita lihat critical thinking ini apa sih? Nah, coba silahkan dibaca. Siapa yang mau baca ini definisinya? Critical thinking. Sayang, Mr. Boleh, boleh. Silahkan. Am, Mr. Ya, ya. Ya. According to Cambridge Advanced Learner's Dictionary, critical thinking is the process of thinking carefully about a subject or idea without allowing feelings or opinions to affect you. Oke. Good. Jadi, critical thinking berfikir secara kritis adalah ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai proses dari berfikir secara bijak, ya maaf, secara hati-hati, secara careful, tentang sebuah subject atau idea. Jadi, proses berfikir itu kan di dalam otak kita, di dalam pikiran kita. Nah, proses yang secara hati-hati itulah yang disebut sebagai critical thinking. Tanpa, nah ini harus dipahami ya, tanpa melibatkan perasaan atau opini-opini yang mempengaruhi kita. Nah, itu yang critical thinking. Tapi kalau misalnya, contoh, kalau suka nonton film sinetron, misalnya, terus tiba-tiba di sinetron ada karakter yang lagi nangis mewek, terus kita tiba-tiba juga nangis mewek, itu bukan critical thinking. Bukan. Itu yang bermain perasaannya itu. Kata yang kedua, ketika kita mendengar berita, berita di TV yang sangat begitu tendensius, misalnya berita, lalu kita, respon kita itu misalnya berderai air mata, kemudian kita mencabik-cabik baju, itu nggak kritis, itu emosional namanya ya. Nah, jadi kalau tanpa melibatkan feeling satu opini, kita fokus hanya berpikir secara kritis. Nah, kalau kita mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu kejadian, atau mendengar sebuah berita, kita harus mencernanya terlebih dahulu. Harus kita, bahasa Minang, bahasa Minangnya dikunyah-kunyah, gitu ya. Nah, ini critical thinking seperti itu. Kalau kaitannya dengan membaca, berarti ketika Anda membaca sebuah teks, kita pahami, lalu kita gunakan pemahaman yang kita punya dalam memahami teks tersebut. Jadi, bukan menggunakan feelings ya. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, bisa kita gunakan logika dalam memahaminya, atau bisa kita gunakan feeling kita dalam memahaminya tersebut. Kecuali feelingnya sudah tertutup. Itu beda kasus ya. Nah, kita lanjut. Definisi academic reading berarti adalah proses membaca secara akademik yang melibatkan berpikir secara kritis tanpa melibatkan unsur feeling, atau unsur perasaan, atau opini. Nah, itu dia critical thinking. Berpikir kritis. Kita lanjut. Tadi kita fokus kepada definisi, claim, and opinion. Kita lihat di sini. Apa itu definisi? Oke, silahkan. Siapa yang mau membaca ini? Saya, Mister. Boleh, silahkan. Definisi adalah statement yang menjelaskan A word Or phrase. Or phrase. Oke, good. Sudah, masuk kedua. Makna dari kata definisi. Silahkan yang tadi, yang kedua. Ya, boleh. Lanjut, Mister. Yang tadi, yang mau nongol tadi, mau waca. Siapa itu? Siapa namanya tadi yang mau nongol? Saya, Mister. Oke, boleh. Silahkan. Definisi adalah description of the features and limits of something. Oke, good. Itu arti dari, sorry, bukan arti, definisi atau makna dari kata definisi di dalam kamus Cambridge. Ini juga countable. Jadi, makna kata definisi adalah deskripsi dari fitur-fitur dan batasan-batasan dari sesuatu. Itu makna dari definisi. Jadi, contoh misalnya. Kalau saya ambil contoh yang lain misalnya ya. Ini, sebutan ada buku di atas meja saya. Ini buku judulnya. Nah, kita lihat dulu fitur-fitur ya. Fitur-fitur. Jadi, kalau ini bendanya buku. Fitur-fiturnya apa? Ukurannya kecil. Yang kedua apa? Judulnya apa? Apa? Judulnya tentang? Akhidah Imah. Yang di maham empat. Oke. Anathiah, Malik, Sidi, sama Ahmad. Oke. Nah, itu fitur kedua ya. Jadi, judul bukunya adalah Akhidah Imah Empat, Abu Hanifah, Maliki, Syafi, dan Ahmad. Ini fitur. Kemudian, fitur berikutnya bisa nanti kalau buku you ada di sini bisa dibuka font-fontnya seperti itu. Ada tulisan Arab. Nah, itu disebut dengan fitur-fitur. Jadi, fitur-fitur itu adalah keterangan-keterangan penjelas yang dimiliki oleh sebuah objek. Nah, kebetulan ini objeknya adalah buku. Jadi, apa yang dimiliki oleh buku ini itulah yang dibahas. Itu deskripsi. Oke. Nah, sementara kalau limit ini adalah batasan. Jadi, kita batasi. Jadi, ketika kita memberikan definisi, kita tidak melebar kemana-mana. Jadi, harus dibatasi. Nah, berikutnya, ini contoh dari definisi. Contoh definisi ini. Siapa yang mau baca kalimat pertama ini? Silahkan. Maya Juhita. Oke, boleh ya lanjut. Lockdown is a term that is used often times during the COVID-19 pandemic situation in the years of 2020. Oke, good. Jadi, kalimat ini adalah kalimat contoh atau definisi. Kenapa definisi ini? Kalimat ini diawali dengan kata lockdown. Lockdown is a term that is used often times during the COVID-19 pandemic situation in the year of 2020. Kalau kita pecah, kata lockdown ini sebagai subjek. Dikuti oleh to be. To be-nya adalah is. Nah, karena to be-nya is, ternyata diikuti oleh kata a term. Nah, berarti ini adalah statement. Statement tentang lockdown. Makanya muncul pertanyaan, what is lockdown? Jawabannya adalah lockdown is a term. Blah, 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 blah. Begitu. Jadi, kata is di sini memang to be. Memang kalimat ini dalam bentuk simple. Simple apa? Present. Simple present. Good. Nah, kalimat ini dalam bentuk simple present. Akan tetapi fungsi dari is di sini sebagai definisi. Jadi, nanti ketika kalian membaca sebuah teks akademik, bukan status ya, bukan status, bukan di medsos. Biasanya itu sifatnya adalah opini. Nanti kita masuk ke sana, opini. Ini adalah definisi. Oke. Kita lanjut bentuk kalimat kedua. Oke, silahkan siapa yang membaca. Yang-yang. Saya, mister. Boleh. Boleh. Research is defined as the actual of findings and swear to inquiry through scientific investigation. Oke, good. Jadi, kata research ini is defined as, ini bacaannya bukan definite tapi defined ya. Nggak apa-apa. Kita sembari jalan sambil memperbaiki pronunciation. Research is defined as the act of finding answers to inquiry through scientific investigation. Jadi, di sini, ini siapa yang ingin pesan ini? Oke, lagi hujan. Baik. Mungkin sebentar lagi juga ini hujan. Research is defined as the act of finding answers to inquiry through scientific investigation. Fungsi kata di sini is defined as, ini berfungsi sebagai penanda dari definisi. Jadi, dia mendefinisikan kata research. Research didefinisikan sebagai, nah itu artinya, research didefinisikan sebagai tindakan atau perlakuan kita dalam mencari jawaban-jawaban to inquiry. Inquiry ini sama dengan kita pernah dengar inquiry ticket. Oh, sorry, itu itinerary ticket. Nah, inquiry ini sama dengan kita mencari tahu sesuatu ya. Inquiry. Kita bertanya dan kita cari tahu apa jawabannya. Inquiry through scientific investigation. Nah, berdasar melalui investigasi scientific. Scientific di sini adalah ilmiah. Nah, investigasi. Nah, kalau misalnya kita melihat payam di pagi hari mencari cacing itu namanya apa tuh? Basemenannya kan di kakah ya. Nah, sama seperti kita peneliti mencari sesuatu itu juga harus diinvestigasi. Digali informasi, dicari. Nah, tapi cara kita melakukan investigasi adalah secara ilmiah. Oke, lanjut. Kita lihat. Blagiarism means that someone claims other person's works as theirs. Blagiarism artinya bahwa seseorang claims other person's works as theirs. Contoh kalimat ini beda dengan ini. Ini juga berfungsi sebagai penanda definisi. Akan tetapi kata means ini memperjelas makna dari plagiarism. Ini diikuti oleh that. Nanti you akan banyak menulis cara seperti ini ketika menulis skripsi. Menjelaskan teori caranya seperti ini. Memberikan definisi. Plagiarism means that plagiarism maksudnya adalah. Itu artinya. Plagiarism maksudnya adalah seseorang mengklaim karya orang lain sebagai karya mereka. Nah, itu plagiarism. Jadi, mahasiswa jangan melakukan tindakan plagiarism. Karena meskipun tidak tampak berupa barang, akan tetapi mencuri karya orang lain itu jauh lebih fatal akibatnya ketimbang mencuri barang-barang kecil-kecil. Tapi tetap hanya namanya mencuri itu tersalah. Jangan. Makanya mengklaim karya orang lain sebagai karya dia itu tidak boleh. Sama seperti pernah ada pengalaman saya itu mahasiswa. Dia menulis proposal penelitian. Tahun keempat, mereka kos-kosan berdua ini ceritanya. Satu jurusan. Jadi, satu angkatan juga. Si A, si B, si A ini dia sudah melakukan prapenelitian, yaitu mencari data-data untuk mendukung proposalnya. Si B belum. Nah, suatu hari yang si A ini mereka satu kosan dan komputer berbagi. Itu terjadi pada waktu tahun 96 atau 97. Kalau nggak salah waktu itu, jadi si A pulang kampung mau ngambil uang untuk kuliahnya ke orang tua. Karena waktu itu mesin ATM tidak sebanyak sekarang. Yang launching waktu itu baru telepon umum. Tapi sebelum itu telepon umum juga sudah banyak. Sudah banyak dicongkel-congkel. Nah, jadi pada waktu si A ini pulang dari kampung dan mau mengajukan proposalnya ke jurusan di kampusnya. Saya nggak mau bilang kampus mana, tapi yang jelas ini yang saya tahu ini adalah kampus sasta. Nah, jadi ketika si A memberikan proposalnya ke jurusan, pihak dosen atau jurusan bilang, ini judulnya sudah masuk ini. Ini kok persis dengan ada punya ini, punya temenmu katanya. Temen siapa, Pak? Coba kita panggil. Ternyata apa yang terjadi? Diperlihatkannya lah proposal yang sudah dikumpulkan itu ke si A ini. Kemudian si A membaca, ternyata proposalnya itu hanya diganti tempat penelitian, waktu penelitian, kemudian hanya diganti jumlah sampel, dan juga hanya diganti lama penelitian. itu tidak bagus menurut penelitian. Tidak bagus menurut penelitian yang awal itu. Akhirnya, daripada tuduh-muduh, peduhannya dipanggil ke jurusan. Menurut kalian, siapa yang paling bisa menjawab pertanyaan? Si A atau si B? Si A, Pak. Si A, ya. Karena si A sudah melakukan penelitian. Dia melakukan prapenelitian. Dia tahu semuanya. Jadi, sekalipun kita dalam artian solidar dengan teman, tapi yang namanya karya, itu adalah hasil otak kita, hasil pemikiran kita, itu anugerah dari Allah, ya harus dipertanggungjawabkan. Kecuali memang mau karyanya diklaim oleh orang lain. Biasanya kalau itu jangan. Karena sekali diklaim oleh orang lain, itu untuk seumur hidup. Sampai 70 tahun setelah kita meninggal. Jadi, karya kita tetap kita yang klaim, kita yang diklaim. Nah, ini contohnya. Contoh dari definisi, plagiarism harus dihindari oleh mahasiswa. Sekarang kita lihat contoh dari definisi di dalam teks. Ini saya mau, ini yang baca, dua, dua, dua cewek. Ayo. Cewek dulu. Siapa yang mau cewek? Dua orang. Saya, Mister. Hari, Mister. Saya, Mister. Saya, Mister. Saya, Mister. Saya, Mister. Hari, Mister. Hari, Mister. Hari, Mister. Yang kedua. Hari. Isnatul, Mister. Silvia, Mister. Oke. Satu hari, dua Isnatul. Sehingga agak telat tadi. Satu hari tadi ya, dua. Hari, Mister. Siapa? Tari. Oh, Tari. Tari. Oke, silakan Tari baca. Sampai permission. Permission. Students in Indonesia need to know about plagiarism. It is the act of stealing the world of others. In the academic, in the academic setting of Indonesia, doing plagiarism is an offensive attitude and it needs to be avoided. Plagiarism means that someone uses other person's words as theirs without permission. Okay, good. Oke, lanjutkan. Isnatul. Baik, Mister. For example, student who copy-paste their excitement from internet without mentioning the source is also categorized as plagiarism. Therefore, Indonesian students have to complete their classroom assignment purely by themselves. Oke, good. Nah, jadi di sini. Oke, sebelum saya jelaskan, kita minta dulu yang cowok lagi. Dua orang, silakan. Izmi, Mister. Oke, Izmi. Satu, dua. Kebetulan yang hadir di sini cuma dua. Oh, dua. Oke, silakan. Izmi dulu. Sorry, sir. Jatuh, sir. Oke. Student in Indonesia need to know about plagiarism. It is the act of stealing the work of others. In the academic, sitting of Indonesia, doing plagiarism is an option-safe attitude, and it needs to be avoided. Lagiarism means that someone uses other person's work as their without permission. Oke, good. Sekarang yang kedua lagi nih. For example, students, 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 who profit their assistance from internet without mention, the source is also categorized as plagiarism. Lagarism. 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 By 10 silver. Oke. By themselves. By themselves. Oke. Good, good. Tinggal ini lagi ya. Yang sudah licin tadi di sering-sering. Yang masih, ini pasti, dia sering membaca dengan yang jarang membaca ketahuan. Reading aloud maksud saya. Practice. Kalau kita baca Al-Quran itu dibunyikan gitu. Gak apa-apa. Kita baca aja cepet-cepet. Jadi, antara mata, ini kita nanti bisa situr. Tapi it's okay. We are learning. Tadi ada beberapa kosa-kata yang sulit tadi dibaca. Seperti misalnya, ini plagiarism. Plagiarism. Jadi, tiba di dia, ini naik suara kita. Plagiarism. Kemudian, stealing. Stealing. Tadi ada kata, ini offensive. 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 Attitude. Attitude. Ini attitude. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi attitude. Attitude. Tapi meskipun itu jarang digunakan oleh kebanyakan orang. Tadi juga ada yang kurang pas. Tiba di sini. Assignments. Assignment. Bukan assignment. Assignments. Categorized. Dan ini. Themselves. Kita baca. Kita coba semua sama. Students in Indonesia need to know about plagiarism. It is the act of stealing the works of others. In the academic setting of Indonesia, doing plagiarism is an offensive attitude that it needs to be avoided. Plagiarism means that someone uses other person's works as theirs without permission. For example, students who copy past their assignments from internet without mentioning the source is also categorized as plagiarism. Therefore, Indonesian students have to complete their classroom assignments purely by themselves. Jadi, ini contohnya adalah teks dalam bentuk paragraf. Sepanjang apapun teks, pasti dia terdiri atas beberapa paragraf. Kita anda dulu satu paragraf. Oke. Nah, dalam memahami ini, coba kita pecah beberapa poin. Pertanyaannya adalah, which sentences that show the statement of definition yang menunjukkan definisi? Ini sudah saya pecah, belum jadi beberapa kalimat. Nanti coba you tentukan mana yang tergolong definisi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dua. Dua, mister? Dua. Oke. Mana lagi? Empat, mister. Empat. Empat. Oke. Oke, nah. Oke. Kita lihat nih, kita diskusikan ya. Nomor satu, tidak tergolong definisi. Ya, kenapa? Karena ini, ini masuk nanti ke ranah pernyataan umum ya. Nah, nomor dua ini apa? Definisi. Kenapa definisi? Idis. Kenapa? Ada kata is. Is. Oke. Tapi ingat ya, tidak semua, tidak semua kalimat yang menggunakan kata is berarti definisi. Kalau setelah is diikuti oleh kata kerja dalam bentuk ing atau kata kerja dalam bentuk verb ketiga, verb id, itu terkategori simple, present, continuous, atau past, continuous, atau dia kalimat pasif. Kalau di sini, dia tergolong simple, present, dan memang kalimat definisi. Kenapa? Karena kata it yang ada di sini, pronoun dari kata ini, plagiarism. Nah, ya. Nih, coba kita lihat di teksnya. Nih, ya. Plagiarism. It is, kata it, ini menjadi pronoun dari kata plagiarism. Plagiarism. Oke, good. Kalimat ketiga ini bukan definisi. Bukan kalimat definisi. Kalau di sini ada kata adjective, offensive, kemudian need to be avoided, ini bukan definisi. Tapi ini justru kalimat persuasif. Tapi nanti kita masuk begitu di lain waktu. Yang keempat, betul. Ini kalimat definisi. Kalau yang kelima? Kalimat contoh, ya. Bukan kalimat definisi. Ya, dia karena, kenapa disebut kalimat contoh? Karena dia menggunakan kata for example, sebagai contoh. Terakhir yang ke-6, apakah kalimat definisi? Tidak. Tidak. Bukan. Tidak, ya. Bukan kalimat definisi. Itu sebabnya kalimat yang menjadi kalimat definisi hanya kalimat kedua dan kalimat keempat. Itu contoh dari definisi. Sekarang kita lihat, definisi berarti sudah tahu dan sudah paham bentuk-bentuknya. Sekarang kita lihat understanding claim and opinion. Oke, silahkan siapa yang mau baca? Saya, mister. Oke, boleh. Claim is a statement that something is true or is a fact, although other people might not believe it. Oke, good. Itu tentang claim menurut Kamus Cambridge. Nah, lalu bagaimana dengan opini? Ayo, siapa yang mau baca? Saya, mister. Oke, lanjut. Opinion is a talk or belief about something or someone. Oke, yang kedua siapa lagi tadi? Opinion is a talk or belief that a group of people have. True, mister. Oke. Yang mana nih? Salah satu, mister. Oke, boleh. Sudah, mister. Sudah, oke. Sudah baca ya, oke. Jadi, kalau menurut Cambridge, claim, claim ini kalau you lihat dari artinya, definisinya ya. Claim is a statement. Ini adalah sebuah pernyataan tentang sesuatu yang benar atau sebuah fakta meskipun orang-orang tidak mempercayainya. Itu disebut dengan claim. Jadi, itu claim. Jadi, you membuat sebuah pernyataan yang you keluarkan pernyataannya, tapi orang lain belum tentu menyetujuinya. Oke, nah, sementara kalau opini adalah pemikiran atau keyakinan tentang sesuatu atau tentang orang lain, seseorang. Opini, definisi berikutnya adalah pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh sekelompok orang. Itu opini. Contohnya, kalau claim, nanti kita berikan contohnya. Sekarang menurut Kamus Oxford lagi, ayo, siapa yang mau membaca claim? Yang cowok lagi, si, apa tadi, si Ismi? Fani, mister. Fani, yang opini, yang cowok claim. Silahkan. Mulai, ya, claim is a statement that something is true, a fact, especially one which others may not accept or agree with. Oke. Yang pertama tadi, coba belum dibaca. Gimana? Claim is... Ismi, ismi, silahkan. Ya, silahkan. Claim is to state or declare that something is a fact or is the case but not prove this. Oke, itu tentang claim. Nah, kalau yang opini, silahkan baca tadi, yang perempuan. Claim is a fact or knowledge. Oke, so this one, claim, claim artinya adalah to state or declare something is a fact. Jadi, menurut Kaliman Oxford, sorry, menurut Kamus Oxford, claim artinya menyatakan atau mendeklarisikan sesuatu itu sebagai fakta. Atau sebuah, ya, is the case. Jadi, itu dia poin pentingnya. Tapi tidak untuk menyetujuinya. Itu claim. Definisi kedua claim adalah pernyataan bahwa sesuatu itu benar atau sebuah fakta, terutama di mana orang lain tidak menerima atau menyetujuinya. Itu claim. Nah, kalau menurut Kamus Oxford, opini, itu masih ada yang hidup nih, speakernya. Opini adalah belief or judgment about somebody or something. Tentang sesuatu atau pernyataan tentang seseorang atau sesuatu yang tidak selalu berdasarkan fakta atau knowledge. Jadi, itu disebut dengan opini. Jadi, semua yang you baca di media sosial, baik itu Facebook, Twitter, kemudian dari Instagram yang berada di bagian komen-komen-komen-komen itu, itu sebenarnya kalau ada statement atau judgment itu semuanya adalah opini. Jadi, namanya opini bisa benar, bisa salah. Opini harus didukung oleh fakta. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Nah, ada opini. Kita lanjut. Masih bisa dilihat gak ininya? Slider? Masih bisa. Masih. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke claim. Contoh claim. Apa itu contoh claim? Kalau di kalimat ini, yang contoh claim misalnya ini, ini kalimat ketiga. In the academic setting of Indonesia, doing plagiarism is an offensive attitude and it needs to be avoided. Kata offensive di sini sebenarnya kan maknanya plagiarism itu buruk dan plagiarism itu salah. Cuma kata offensive di sini membuat plagiarism itu mendekati ke tindakan kriminal. Offensive. Ini beranda nanti ya. Nah, jadi lebih cocoknya ini diganti kuasa katanya ke misalnya is a intolerable, yang tidak bisa ditoleransi plagiarism. Itu contohnya. Jadi, claim, jadi apa? Dia berdasarkan pernyataan yang menurut kita benar, tapi bagi orang lain belum tentu benar. Misalnya, rendang adalah makanan favorit di provinsi Sumatera Barat. Itu claim atau opini? Opini. Itu adalah claim. Masih claim. Kenapa kalimat tersebut claim? Karena konteksnya adalah di provinsi Sumatera Barat. Dan provinsi sumber memang ada, Indonesia. Jadi, claim itu bagi kita yang membuatkan pernyataan untuk kita benar dan didukung oleh fakta. Sementara kalau opini, opini sifatnya pendapat pribadi yang belum tentu berterima oleh orang lain. Kita lanjut. Silakan kita empat orang baca ini. Dua-dua. Yang cewek, dua. Kalau cowok tetap dua itu. Ismi sama siapa lagi? Kali ini Mr. Yang cewek. Yang cewek, Ismi sama Febri. Yang cewek, yang lain ya. Yang tadi-tadi mungkin. Coba lagi. Mr. Zahra. Oke, Sylvia sama Zahra. Oke. Silakan baca Sylvia. Yang pertama ini. Sylvia. Sylvia, silakan. A claim is the main argument of an... It is probably that the single most important part of an academic paper. The complexity, effectiveness, and quality of the entire paper hangs on the claim. If your claim is boring or up, please, the rest of the paper probably will be true. Oke, good. Nah, di sini katanya claim adalah argumen paling penting dari sebuah S-time. Argumen, sorry. Claim is probably the most, the single most important part of an academic paper. Ini bagian paling utama dari sebuah kertas akademik. Itu dia claim. Kompleksitas, efektivitas, dan kualitas dari keseluruhan tulisan itu, essay tadi, ini bergantung kepada claim. Jika claim-nya membosankan atau terlalu jelas, maka keseluruhan paper menjadi membosankan juga. Ini claim. Jadi, kalau di dalam academic writing, mahasiswa harus belajar membuat claim. Karena pada dasarnya, skripsi sebenarnya adalah opini atau juga disebut sebagai claim. Yang bahasa kerennya disebut tesis. Jadi, yang punya jawaban sementara yang dicari di kemudian hari. Itu yang akan nanti menjadi skripsi. Meskipun masih lama, sekarang kalian baru semasa dua ya. Tapi, dari sekarang harus tahu bahwa skripsi itu tidak sesulit yang dibayangkan. Sulitnya hanya ketika mencari data dan mengolah data. Itu yang harus nanti dipahami. Kalau sudah paham, nanti duduk-duduknya semuanya skripsi itu paling menyenangkan untuk dilakukan. Nah, yang kedua. Kita lanjut. Siapa tadi yang kedua? Zahra, mister. Oke, Zahra, silakan. A claim defines your paper goals. Direction, scope, and exigence and supported by evidence, quotasiation, argumentation, expert opinion, statistic, and telling details. Oke, good. Claim mendefinisikan tujuan dari paper. Tujuan paper kita ini maksudnya tujuan kita menulis ya. Kemudian, arahnya, scope. Scope ini ruang lingkup maksudnya. Kemudian, exigence. Exigence ini, cenderungannya kemana. Dan juga didukung oleh bukti ini fakta. Kutipan, argumentasi, pendapat pakar, statistik, dan telling details. Dan memberitahukan keterangan-keterangan. Nah, ini claim. Oke. Yang ketiga sekarang. Yang tadi, yang ismi ya. Oke, mister. Oke. A claim must be argumentative. When you make a claim, you are arguing for a cursing interpretation or understanding of your subject. Thank you, mister. Oke, good. Oke. Nah, ini yang ketiga. A claim must be argumentative. Argumentative ini maksudnya dia memiliki sebuah nilai pendapat. Dan juga, ini. Ketika Anda membuat sebuah claim, Anda berargumen atau berpendapat untuk sebuah interpretasi yang spesifik. Atau dalam memahami subject. Misalnya, kalau mahasiswa menulis tugas tentang teaching atau teacher, maka claim-nya harus spesifik. Karena teacher itu sangat luas. Di rumah ada teacher, di kampus juga ada teacher. Nah, teacher seperti apa yang kita bahas. Nah, yang keempat, silahkan dibaca. Oke, mister. Ya. A good claim is spesifik. Fokus. Fokus. Karena itu tidak pernah membuat musik dius. Lebih baik daripada sebuah MTP Saks. Yang ini jangan ditiru ya. Kata-kata Saks ini, ini jangan ditiru. Ini contoh yang dikasih oleh, ini dari, courtesy of the Gode Gard, Writing and Music Center, Washington.edu. Ini jangan ditiru. MTV Saks is a bad word to say. Oke, yang terakhir. A good claim is spesifik. It makes a focus argument. MTV's popularity is winning because it can't replace music videos rather than a general one. Oke. Ini katanya, claim tersebut harus spesifik. Itu sebabnya kalau misalnya begini, ada orang berkata seperti ini. Mengetik, mengetik dengan laptop sangat membosankan. Itu opini atau claim? Opini. Opini. Opini, mister. Betul. Itu adalah opini. Betul. Nah, kalau kalimat seperti ini. Mengetik dengan laptop cukup membosankan karena prosesnya lama dan membutuhkan keseriusan tertentu. Claim. Nah, itu claim. Claim. Oke, good. Itu adalah claim. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Opini versus arguable claim. Opini contohnya ini. Twinkies are delicious. I like dance music. I think Virginia Woolf is better than James Joyce. Dan yang keempat, the governor is a bad man. Jadi, ini opini. Kenapa opini? Karena kata delicious, lezat, ini sifatnya personal. Mungkin bagi seseorang, Twinkies itu memang lezat. Namun bagi orang lain, bisa jadi tidak lezat. Bisa jadi tidak enak. Nah, itu opini. Jadi, sangat subjektif sifatnya kalau opini. Yang kedua, I like dance music. Like. Kata like ini kan berarti kan pembaca kan bilang, oh, ini kan cuman si penulis yang suka dance music. Saya belum tentu suka dance music. So, it depends. Ini sifatnya opini. Yang ketiga, I think Virginia Woolf is better than James Joyce. Ini juga opini. Karena dia memberikan penilaian better than. Tanpa ada penjelasan. Yang keempat, the governor is a bad man. Ini juga opini. Karena memberikan penilaian bad. Buruk. Gubernur. Gubernur adalah pria yang buruk. Nih, perhatikan. Sama seperti ketika kalau you baca komen-komen di media sosial. Baik itu buzzer, influencer, atau benar-benar akun manusia asli yang beridentitas di medsos. Itu kan semuanya adalah opini. Ya. Menilai, misalnya, menilai kasus jibat kemarin. Oh, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Itu semuanya opini pendapat mereka masing-masing. Nah, cuman bahayanya kalau di medsos, kalau opini orang sudah berkumpul satu, lama-lama itu dianggap benar. Nah, itu bahayanya kalau medsos. Makanya kekurangan medsos itu, kita harus cek dulu siapa yang komentar identitasnya. Identitasnya benar enggak? Atau ini akun palsu. Atau orang yang ngaku-ngaku. Karena banyak akun-akun yang namanya enggak asli. Macam-macam yang aneh-aneh. Itu opini. Beda kalau claim. Kalau claim, bisa kita ajak berargumen atau berdiskusi. Kalau opini enggak, itu sifatnya personal. Oke. Silakan baca yang tentang claim. Satu, dua, tiga, empat. Silakan. Boleh, berserah? Saya, Mr. Boleh, boleh. Silakan. Saya, Mr. Dua, tiga. Saya, Mr. Oke. Yang ketiga, keempat. Keempat. Boleh, boleh. Oke, silakan yang pertama. Twinkies tasty better than snack cakes because of their texture, their creamy feeling, and their golden appearance. Oke, good. Dan, Mr. Yang kedua, silakan kedua. Dance music has become popular for reason that have nothing to do with the quality of the music. Rater declare. Fast bits respond to the need of people on to move and to move quickly. Oke. Oke, good. Yang ketiga. Siapa yang ketiga? Silakan. Eh, saya, Miss. Saya, Miss. Oke. Lanjut. Virginia Wolf is a more effective right than James Joyce because she does not really on about language that is that ultimately confused and alienate the reader. Oke, good. Ini nanti bacaannya adalah effective. Effective. Kemudian ini rely on. Dan yang ke... yang berikutnya ini adalah alienate. Alienate. Ini dari kata dasar alien. Alien menjadi alienate. Alienate. Nah, itu ya. Oke. Yang keempat, silakan. The governor has continually done the community a disservice by mishandling money, focusing on free-for-loose and coiling to listen to his constituents. Oke, good. Nah, jadi dari empat kalimat ini semuanya adalah claim. Ini ada arguable claim. Tapi claim alasan ini make sense. Make sense semuanya. Nah, contoh misalnya Twinkies taste better. Jadi, dibilangnya Twinkies itu rasanya lebih enak daripada kue-kue snack lainnya karena teksturnya, kemudian ada isinya yang cream, cream filling, berarti di dalam snack kuenya itu ada cream dan yang penampilannya keemasan. Ini kalau Twinkies ini mirip mirip kue apa di kita ya, kalau kues kues sum seperti itu. Yang ada kuesus ya, kuesus. Kuesus, jadi di dalamnya ada kan warnanya coklat kuning kayak masan itu ya, di dalamnya ada cream. Nah, itu enak biasanya. Rasanya kayak ada surprise-surprise seperti itu ya. Nah, yang kedua dance music ini ada kata reasons di sini. jadi yang membedakan opini dan claim adalah kalau opini dia pendek. Stretch the point tapi enggak banyak alasan. Cuman threat dah selesai. Tapi kalau claim dia ada statementnya, ada alasan ini juga, ada reason because, reasons, because, kemudian ada ada continually focusing, ada by juga. jadi ada reason, ada alasan tentang claim. Ini masih saya ambil tadi dari departemen washington.edu di Amerika Serikat ya, University UW, University of Washington Expository Writing Program Handouts. Jadi, memang kalau di, berarti kalau kalian pengen belajar ke luar negeri, apalagi ke English speaking countries seperti USA, mereka sangat memperhatinkan kemampuan academic writing. Writing itu sangat penting untuk mencerminkan kemampuan literacy. Jadi, ini opini ada claim. Jadi, kita sudah membahas, kita sudah mau masuk ke penghujung kelas ini, sebentar lagi akan saya kirim atensi. Jadi, reading academic reading adalah, ini saya rangkum ya, academic reading adalah kegiatan membaca secara akademis yang melibatkan kemampuan berpikir kritis tanpa melibatkan unsur-unsur feelings atau faktor-faktor dari luar yang pengaruhi kita. Itu dia academic reading. Kita membaca sebuah teks itu apa adanya. Tapi, jika memang memerlukan konteks, maka kita juga harus membaca dari konteksnya juga. Jadi, tidak dengan emosi. Kemudian, kita sudah belajar apa itu definition, claim, dan opini. Berikut dengan contoh-contohnya di dalam teks dan dalam bentuk kalimat. Oke, jadi itu meeting kita yang pertama. Silahkan dibaca ini untuk minggu depan. Prepare for next week or meeting two of intermediate reading skill subject one sentence that shows definition, claim, and opinion for each. You may find it on internet, but please mention next week where did you get it. And we will read it together. Jadi, silakan dicari di internet contoh-contoh dari definisi, kemudian claim, dan opini setiap kalimatnya, dan sebutkan sumbernya dari mana. Boleh. Oke. Minggu depan nanti yang terpilih kalimat-kalimatnya yang benar nanti akan saya display di PowerPoint dan akan kita baca sama-sama. All right. Any question? Ada pertanyaan sebelum kita split the class? No question, Mr. Okay. No question. Sit. So, I will stop sharing here. Oke. Nah, jadi, begitu definisi dari academic reading dan kita juga sudah membahas beberapa contoh dari definisi, kemudian claim, dan opini. Minggu depan kita akan membahas tentang academic reading berikutnya akan tetapi berupa facts dan details. Minggu depan kita juga akan membahas tentang apa itu HOAX dan bagaimana mencari tahu ini HOAX atau tidak. Karena tidak semua statement itu tiba-tiba kita bilang, oh ini HOAX tidak bisa juga. Jadi, harus ada prosedur cara kita mencari tahu kebenarannya. Dan itu biasanya bisa dilihat dari fakta dan dari details. Fakta untuk sekarang ini saya jelaskan fakta adalah yang bisa kita terima secara kesehat. Maxent. Sementara kalau details ini keterangan-keterangan tambahan yang mendukung dari fakta. sekarang saya kirim ini saya kirim apa namanya link ke absensi di bagian chat ya apakah sudah diperima absensinya ini linknya oke. Oke. Halo, apakah bisa dilihat di bagian chat ini ada link ke Google Form untuk absensi. oke. Saya ulang lagi saya kirimkan kembali malah tidak terbaca itu linknya ke Google Form absensi. masih ada yang dipertanyakan? Ada yang bertanya? Silahkan. Zahra Atira ini dua buah. oke. Kalau tidak ada yang bertanya berarti berarti perkuliahannya saya ini ya. coba 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 lagi. Atika Putri Melsan Nadia ya Nadia Maulina ini Atika absensinya sudah bisa dibaca di chat? Sudah misal sudah oke Alhamdulillah oke silahkan diisi absensinya nanti akan saya cek yang hadir oke demikian kelas kita hari ini jika ada pertanyaan nanti silahkan diisi di grup kita di whatsapp atau di bagian sesi komen dari video youtube per kelas nanti nanti akan saya jawab di sana oke jadi minggu depan kita tugasnya itu mencari satu kalimat untuk definisi claim dan opinion alright so that's for today I'll see you again next week online masih melalui media platform google meet atau zoom and that's for today thank you for your coming with me in this intermediate reading skills subject thank you for coming stay healthy be careful and keep looking after your health and condition during this COVID-19 pandemic seasons hopefully everything will be alright assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 Terima kasih.